Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Kelas 7 yang tercinta Alhamdulillah pada hari ini kita Dapat Melaksanakan pembelajaran Lewat dalam jaringan atau daring Pelajaran hari ini Adalah Aswajah Karena itu anak-anak Karena mungkin diantara SD Ada yang dari MI Sehingga pemahaman Tentang aswajah itu Beraneka ragam Ada yang sudah paham Di antara MI mungkin Dan ada yang Belum paham Walau sudah kenal Dan ada yang Belum kenal sama sekali Tentang Apa itu aswajah Baik kita mulai Secara Arfiah Atau Penjelasan tentang pengertian aswajah Yang pertama Aswajah itu singkatan dari Ahlu sunnah Wal jamaah Ahlun Ahlu sunnah Ahlu itu berat Yang artinya Keluarga Golongan Atau pengikut Sunnah Berarti sesuatu yang Disandarkan kepada Rasulullah Baik Itu perkataan Kemudian Perbuatan Maupun Takrirya Atau ketetapan Berarti Ahlu sunnah Ahlu sunnah Itu adalah Pengikut Atau golongan Yang mengikuti Sunnah-sunnah Rasul Rasulullah S.A.W. Wal jamaah Jamaah Itu Sebagai Pengikut Berasal dari Kata-kata Jamaah Yang Artinya Mengumpulkan Sesuatu Dengan Mendekatkan Sebagian Kesebagian Yang lain Jamaah Juga Diatikan Itu Perkumpulan Jamaah Itu adalah Sekelompok Orang Banyak Yang Berkumpul Berdasarkan Satu Tujuan Jadi Istilah Ahlu sunnah Wal jamaah Berarti Keluarga Atau Golongan Yang Mengikuti Jejak Rasulullah S.A.W. Dan Jejak Barasah Karena Di antara Kelompok Atau Jamaah Yang Dimaksud Adalah Para Sahabat Rasulullah S.A.W. Yang Terkenal Ada 4 Abu Bakar Rasuddiq Umar Bin Khotos Umar Bin Khotob Semantin Aban Ali Bin Abitolik Itulah Itulah Pemahaman Tentang Pengertian Aswajah Atau Ahlu sunnah Wal jamaah Dan Munculnya Istilah Ahlu sunnah Wal jamaah Itu Adalah Berdasarkan Hadis Rasulullah S.A.W. Rasulullah Pernah Bersabta Dalam Satu Hadisnya Bahwa Nanti Umat Saya Akan Berpecah Menjadi 73 Kolongan Yahudi Menjadi 71 Nasrani Menjadi 73 Kolongan Dan Golonganku Kata Rasulullah Terpecah Menjadi 73 Kolongan Dan Semua Golongan Golongan Itu Semuanya Finara Artinya Masuk Nuraga Kecuali Ada Satu Golongan Yang Menurut Rasulullah Itu Ada Jaminan Keselamatan Kemudian Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Manhum Siapa Mereka Itu Maka Jawabannya Rasulullah Bahwa Golongan Yang Selamat Di Antara 73 Golongan Itu Adalah Ahlusunah Waljamah Siapa Ahlusunah Waljamah Itu Adalah Orang Yang Mengikut Rasulullah Dan Yang Mengikut Sahabat Rasulullah Sehingga Anak-anak Sekalian Kalau Kita Melihat Mempelajari Tentang Golongan Golongan Yang Ada Di Agama Islam Islam Itu Memang Banyak Sekali Ada Khawarib Ada Jabariah Ada Ada Khotariah Kemudian Kalau Sekarang Ada Wahhab Dan lain Sebagainya Banyak Kalau Kita Mempelajari Tentang Golongan Golongan Atau Sektor Sektor Yang Di Dalam Agama Islam Dan Di Agama Yang Lain Juga Seperti Itu Yahudi Juga Berbejam Jadi 71 Golongan Pasrani Jadi 72 Golongan Di Antaranya Ada Katolik Protestan Dan Lain Saya Yang Saya Tidak Kenal Dalam Islam Sudah Saya Sampingat Tadi Banyak Golongan Golongan Tapi Yang Selamat Adalah Golongan Aluh Sunawal Jamaah Yaitu Golongan Yang Dijak Rasulullah Dan Dijak Para Sahabat Itulah Anak-anak Tentang Pengenalan Terhadap Istilah Aswajah Sebagai Salah Satu Mata Pelajaran Yang Kita Pelajari Di Sanawiyah Ini Jadi Semuanya Harus Sudah Paham Tentang Apa Itu Aswajah Karena Itu Nanti Silahkan Anak-anak Mencari Tahu Tentang Tentang Pemahaman Aswajah Ini Lebih Lanjut Jangan Hanya Main Game Saja Coba Itu Dibuka Kode Tentang Aswajah Atau Kalau Kalau Perlu Masuk Ke Perpustakaan Mempelajari Lebih Dalam Tentang Aswajah Baikkan Anak Dari Pemahaman Tentang Pengenalan Awal Aswajah Hari Hari Ini Kita Cukupkan Yang Harus Dijawab Tentang Anak-anak Sebagai Tolak Ukur Tentang Pemahaman Kalian Apakah Sudah Paham Atau Setengah Paham Atau Paham Beneran Terhadap Aswajah Yang Akan Kita Pelajari Pada Jumat Yang Akan Datang Baik Yang Harus Kalian Jawab Yang Pertama Adalah Kepanjangan Apakah Kata Aswajah Itu Yang Kedua Jelaskan Pengertian Aswajah Secara Bahasa Dan Secara Istilah Kemudian Yang Ketiga Yang Pertanyaan Terakhir Kapan Kapan Munculnya Istilah Aswajah Barangkali Tiga Pertanyaan Ini Yang Harus Dijawab Oleh Pertanyaan Pertanyaan